Pemirsa Real Count KPU per hari Sabtu 2 Maret ini merilis suara PSI perlahan meranjak naik ke angka 3,13%. Sementara suara P3 masih bertahan di 3,97%. Situs resmi suara legislatif KPU 2 Maret menunjukkan angka pemilih PSI perlahan beranjak naik. Hingga siang hari partai yang diketuai oleh Kaisangit tersebut telah meraup suara nasional 3,13% naik dari hari sebelumnya 3,01%. Ini membuat PSI berpeluang untuk maju ke Senayan sebab ambang batas parlemen yakni 4%. Sementara itu perolehan suara legislatif oleh P3 masih tetap berada di 3,97%. Suara P3 belum beranjak dari 3,97%. P3 masih membutuhkan minimal 0,03% untuk melaju ke Senayan. Pemirsa KPU buka suara terkait lonjakan perolehan suara PSI yang bertambah secara signifikan dalam tempo yang singkat. KPU meminta masyarakat untuk bersabar menunggu karena pihaknya masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat kabupaten, kota, KPU provinsi, dan KPU RI. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU kompeten kota walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU kompeten kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU provinsi dan KIP-AC setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pungutan suara. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas undang-undang pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut.